Intro Hi guys, I'm Yusof Kim Welcome back to my channel Gimana kabar kalian hari ini? Aku harap kalian selalu dalam keadaan baik-baik aja Tetap sehat dan pastinya semangat Yang menjalani hari ini Di video kali ini special banget Aku akan ngebagiin Gimana sih caranya aku bisa memecahkan suatu teori Karena banyak banget dari kalian yang bertanya-tanya Kak gimana sih caranya pecahin teori Tahap-tahap apa yang perlu kakak lakuin Dalam memecahin suatu teori Tenang Di video kali ini semua pertanyaan kalian akan terjawab Anjing-anjing aja curut senang Melihat aku ngebot video ini Shut up, Phoebe Sebelum mencari suatu teori Biasanya ada hal-hal yang perlu kalian siapin Ada buku, pastinya ada juga Full PN Terus jangan lupa juga hal yang paling penting Banget kalau kalian mau ngelakuin apapun Copy Copy adalah hal yang penting banget Kalian harus siapin Ini aku bukan endorse ya, endorse copy Gak ada juga yang mau endorse Kopi itu harus selalu ada emang Karena kopi itu kayak masih kita inspiring 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 So-so keinggrisannya Padahal inggrisnya selalu ancor Menenting Buat terinspirasi Pastinya selalu minum kopi Wih tak mau mamerin dulu Yang kalian dapat lihat Mangkoknya lucu banget Muka gue lebar banget dong Selebar jalanan tol Ini adalah birthday gift dari teman aku Emang dia emang agak sedikit bangkit Tapi I love it Nah sebelum mempercayai suatu teori Aku biasanya ada hal yang harus perlu aku lakuin Selain Minum kopi Aku juga biasanya harus kenal dulu nama-nama member dari NCT Jujur Musas untuk NCT 127 Aku tuh cuman kenal beberapa doang Membernya aku kenal beberapa Gak kenal banget member-member di NCT 127 Aku gak kenal banget sumpah Jadi tadi aku udah ngapalin Beberapa nama membernya Ada kalau gak salah Ada 10 member di Simon Say Ada Taeyong Ada Mark Itu aja yang aku kenal sebenernya Taeyong Mark yang lainnya gak terlalu Jaehyun Jungwoo Joon Jaehyun Ada namanya Jaehyun gak? Nah sekarang aku mau ngapalin dulu Nama membernya Kenapa harus ngapalin nama member? Karena di setiap scene Mereka itu biasanya meranin suatu hal yang sangat penting Dan itu harus kita catat nantinya Gak mungkin dong kita catat Di buku nanti pas bagian scene-nya Siapa misalnya Misalnya scene bagian Jungwoo Aku kenal yang namanya Jungwoo yang mana Gak mungkin aku tulis nanti namanya Nooneng Dia ngelakuin hari itu gak mungkin banget Jadi hal yang bener-bener harus aku lakuin adalah Ngapalin nama membernya Bener-bener ngapalin Karena di beberapa video sebelumnya Aku bahkan kayak Salah sebut nama member Dan itu aku diprotes besar oleh orangnya Aku menggigir ketakutan Pengen sembunyi Jadi kali ini aku gak mau salah Aku takut diserbu oleh orang lain lagi Aku bercanda-bercanda Lanjut aja Kita ngapal nama membernya sekarang Let's start it Kita mulai dari foto yang pertama Kita lihat Oke ini udah jelas banget Gue yang kenal bangetnya orang Siapa yang namanya Ya bener Siapa lagi kalau bukan Theo Ya Yuta Ini juga siapa Yuta nih Yuta Ini tuh Win-Win 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 Oh iya Te-il 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 Ya ini udah Te-il Te-il Ini Yuta Yuta Mark Jung-Wu Jung-Wu juga nih Jung-Wu juga Johnny 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 Nuguchi Ini nih Boyo He-chan Je-yoon F**k Je-yoon He-chan Ini baru He-chan Ini He-chan Oh He-chan Ini He-chan Do- Do- Do-yong Bener kan Do-yong Bukan Do-yong kan Do-yong Bener gak Do-yong Do-yong Te-yong Oke kita mau mulai cepat-cepat Kita coba sekarang Te-yong Do-yong Ini He-chan Je-yoon Wait Yes Jung-Wu Mark Yuta Te-il Win-win Perfecto Jadi Aku sebenarnya Nampaknya cukup lama banget Dari tadi pagi sih Aku searching-searching namanya Tapi Gak begitu-begitu inget Tapi sekarang Ya semoga aja Kita bisa hafalin namanya Kalau kita lupa kan Gampang Tinggal lihat handphone Terus kita searching Namanya mereka Bener gak sih Lanjut aja Karena udah tahap pertama Kita udah selesai Tapi meskipun Belum lancar Ngebutin nama mereka Kita akan mulai ke tahap kedua Yaitu kita akan nonton Musik videonya Tapi Ada satu hal yang Kalau kalian mau Nonton musik videonya Kalian harus siapin Ini buku Sama polpen Jangan lupa Ini adalah hal yang Sangat penting banget Dan saat menonton musik videonya Usahakan kalian itu Jangan tergoda oleh visual mereka Oke Kalau kalian mau Bicain satu teori Yang aku sarani ke kalian Jangan pernah tergoda Sama visual mereka Karena visual mereka itu Bener-bener kayak Membuat kalian itu Mabuk-mabuk Untuk cewek-cewek pasti Mabuk-mabuk Terus Habis itu Hilang fokus Hilang kendali Aku yakin banget Seperti itu Dan itu buat kalian Gak akan bisa-bisa Mocahin satu teorinya Dan kali ini Aku akan nonton videonya Dan aku akan langsung catat Hal-hal yang paling penting Di buku ini Intinya Setiap hal yang ada Di scene ini Itu pasti penting banget Aku juga penasaran sih Sebenarnya tadi malam Aku udah lihat videonya Sekilas Tapi gak begitu memperhatikan Cukup creepy Kalau dibilang creepy Gak juga Dibilang seren Gak juga sih Sudah kita nonton aja videonya Wait Siapa nih yang buka topeng Oh ini Taeyong Gak kenal Tenggak Oke Catat pokoknya Intinya Pas pertama itu Kalian harus catat Apa yang daporkan oleh Taeyong Dia buka topeng Habis itu Seperti yang aku post Kalian dapat lihat Saat dia itu sedang Mengambil sebuah Bangku Apa maksudnya Sudah catat aja Indinya Ngambil bangku Dia duduk sekarang Dia duduk di bangku itu Dicatat What? Suara apa itu? Suara apa itu? Coba-coba ulang What? Oh Oh Wait Itu suara yang Suku-suku Suku siapa? Suku apa namanya? Har Suku Hari Kayak namanya Kalau gak salah Oh Oke kita harus catat Itu kayaknya Punya Satu hal yang Sangat penting banget Sehingga disini SM Entertainment tuh Kayak berani Ngambil resiko Buat Masukin Suara Atau Harian Suku itu Itu adalah hal yang Paling penting banget Kalian dapat catat Oh wait Masih di bagian tadi Kalian dapat lihat Masih-masih topeng Yang dipakai oleh Para member NCT Disini So Mystery banget Kalian jangan Anggap temeh Tentang topeng Yang mereka gunakan Karena Sia topeng yang mereka gunakan Itu melambangkan Tentang sesuatu Sendiri Oke Tahan dulu Apa maksudnya Nanti kita akan bahas Secara lengkap Di teori NCT 127 Yang saya mau say Staten terus Itinya Aku Sangat tertarik banget Dengan salah satu topeng Yang digunakan oleh Salah satu member NCT Yaitu Topeng Yang melambangkan Tentang Ini Siapa Member yang pakai topeng ini Ini adalah topeng Yang paling sering banget Digunakan oleh Pembunuh berantai Di film-film Thriller Kalau kalian nonton Kalian pasti gak asin Yang topeng yang satu ini Kita ke next Sama banget sih Wow Keren 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 Super Manly Nah Wait 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 Something Kita perlu Perhatikan Tayong disini Kalian dapat lihat Bahwa Tayong itu Seperti orang Yang bener-bener Berkuasa disini Dia duduk Di sebuah tempat Di sebuah bangku Sedangkan yang lain Mengitarinya What The meaning of this Kita akan catat dulu Tahan Catat dulu Intinya Catat Siapa nih Siapa Siapa Ini siapa sih namanya Siapa yang namanya Memorynya Siapa sih namanya tadi Win-win Yes Dia win-win Win-win Ya win-win Siapa yang namanya Member ini Yang pake topeng Aduh Siapa yang namanya Yuta Ini Yuta ya Namanya Yuta deh Kayaknya Kalau ini gue kenal Ini namanya Hei-chan Doyong Kali doyong Wait Kalian dapat lihat disini Bahwa mereka itu Sedang berpegang Di gerbang Gerbang Yang mana tadi Gerbang ini adalah Tempat yang mereka Kelilingi Sebelum mereka Mereka melepas topengnya Catat dulu Ini adalah hal yang Paling penting banget Kita pasti penasaran Karena apa artinya Yaudah catat aja Siapa yang namanya Oh iya Johnny tadi Johnny Oh dia sekarang Mereka udah Lepas topengnya Bagus keren Oh my god Oh my god Oh my god Wait 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 Kalian jangan Lepas dari sini ini lagi Kalian dapat melihat Ada red light Red light guys Ini tuh adalah Cahaya merah Oh my god Jangan-jangan Ini tuh adalah Red force Yaudah catat aja Gila Gila Oh my god Nah liat cara mereka ya Iduh siapa Oh itu namanya Siapa sih namanya Lupa bro Mark Ini Mark Ini Mark Ini masih Mark Mark itu Mark Ini Siapa sih namanya nih Bukan Johnny Bukan Johnny John Je Yun Oke Dia pokoknya Nanti kita cek lagi namanya Kalian pasti tau namanya Kecuali aku Nanti aku akan cek lagi Jeh Yun kalau gak salah ya Maybe right Oh Biar tau sekarang namanya dia Jeh Yun Bener kan Wow Oh my god Kalian harus perhatikan Satu hal disini Yaitu Transisi dari roda Itu menjadi lingkaran bunda Satu aja dulu Roda Jadi lingkaran bunda Jangan berpindah dulu Kita masih disini Kita fokusin Lihat ya Jumlah Tempat duduk disini Itu jumlahnya adalah Coba hitung Satu dua tiga empat Lima enam Tiga empat 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 Jumlah semuanya adalah 24 Kurang lebih 24 kursi Sekarang aku tanya sama kalian Berapa jumlah Keseluruhan Member dari NCT Semua unit Apakah kalian sesuai dengan jumlah kursi disini Wow Oke Entah Apa maksud dari pertemanan mereka ini Tapi catat aja dulu Aduh siapa namanya nih Kau gak lupa Hei Chan Oh bukan Hei Chan Jung Woo Jei Su Eh Jei Su kan Black Pink Jung Woo Jeho Gak ada yang namanya Jeho disini Jung Woo udah Kok kenapa dia dulu disana dengan santai Oke 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 alright Sekarang mereka menari di atas meja bunda res Oke 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 Ada banyak microphone disini Uh Yuta Tadi kalian lihat Mejanya mundur ya Yuta Mejanya mundur Oke Aku suka bagian ini Oh Hei Chan ya Hei Chan Gue ingat Hei Chan Siapa namanya Uh gue lupa Gila keren Parah dia High note nya Oke Gak ada gue nangkap For it like Nih Oke Oh All right Sekarang topeng-topengnya tadi itu udah dijatuhin Berarti ini berarti bahwa mereka gak akan pakai topeng itu lagi Kita dapat lihat warna di balik SM entertainment itu selalu berbeda-beda Di sini apa kalian lihat warnanya itu kayak bisa dibilang biru gak suka Ini warnanya apa ya Ini ada yang tahu warnanya apa Ada yang tahu komen di bawah ya All right chingdel itu adalah bagaimana cara aku kalau memperhatikan video mungkin gak sama seperti kalian Mungkin kalian agak beda kalau nonton video dari mereka Mungkin seperti itu Tapi kalau kita emang mau mecahkan teori itu emang harus fokus-fokus banget Apalagi untuk cewek ini mungkin Banyak banget dari kalian yang kalau nonton video dari mereka itu kehilangan fokus Apalagi mau mecahkan teori Intinya adalah Jangan lupa membuat siapin buku sama pulpen dan perhatiin setiap scene nya dengan baik Karena semuanya itu punya makna tersendiri Intinya kalau kalian mau mecahkan suatu teori mulai dari awal banget sampai akhir Jadi tadi kita udah dapet catetannya banyak banget catetannya disini Kalian dapat lihat Ini sangat kacau banget Karena ditulis dengan cepat-cepat Tapi ini akan tulisan yang satu lembar ini itu nanti jadi Biasanya akan jadi Ini tuh gak muat ya Sini tuh banyak banget jadinya nanti setelah kalian jabarin satu per satu Dan sekarang tugas kalian adalah setelah kalian tahu Klu-klu yang ada di video itu Kalian sekarang harus searching klu nya Dan kayak cari tahu dan kulit lebih dalam tentang klu yang kalian dapetin Habis itu setelah dapetin klu yang tadi Kalian bisa langsung buat rangkumannya Sebisa mungkin dari awal banget kalian ngeusunnya Biar tersusun rapi sehingga nantinya Kalau kalian susun dari awal itu akan membentuk sebuah cerita Yang mana cerita ini itu akan ngebentuk seperti sebuah film Seperti di video sebelumnya di Q&A kemarin Aku udah ngejelasin bahwa sebenarnya setiap teori yang ada di musik video itu seperti sebuah film Yang mana ceritanya itu dibuat dipabetin lagi Sehingga tugas kita kalau memecahkan teori Itu seperti kayak mengetahui Apa sih cerita sebenarnya dibalik musik video itu Kalau di Simon C Aku udah nangkep sih cerita apa yang aku dapetin Dari klu yang sedikit ini Tapi sebenarnya ceritanya itu nanti akan membentuk sebuah film Bisa jadi filmnya creepy Bisa jadi filmnya menegangkan Sedih juga bisa jadi Intinya kalau kalian pengen tahu Sebenarnya cerita apa dibalik Simon C Kalian harus stay tune terus di channel youtube aku Dan buat kalian yang mungkin masih punya kesusahan Gimana caranya untuk memecahkan suatu teori Kalian bisa paham di bawah Seperti aku bisa komen satu persatu Dan membantu kalian supaya kalian bisa lebih mudah untuk memecahkan suatu teori Oke thank you banget udah nonton video aku kali ini Semoga apa yang ada di video ini bermanfaat bagi kalian Dan semoga kalian juga bisa memecahkan teori sendiri Aku yakin kalian pasti bisa Intinya adalah tetap semangat Tidak perlu kalian itu pinter Tidak perlu IQ yang tinggi Kalau mau memecahkan suatu teori Intinya kalian harus berpk Supaya bisa memecahkan teori dari fandom popularnya kalian Thanks for watching pokoknya Aku minta maaf juga kalau banyak kekurangan di video ini Udah maaf banget ya Kalian udah nubang kota Untuk nonton video aku yang gak perpada sama sekali Thank you banget guys I love you Goodbye Kita ketemu di video berikutnya Annyeong Bye 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 Terima kasih.